Semenjak lulus SMA aku tidak melanjutkan untuk berkuliah, walau keluargaku terbilang orang kaya di daerah ini, namun aku tidak ada keinginan untuk berkuliah. Saat ini aku hanya berpoyak-poyak menggunakan harta orangtuaku, aku sering minum sampai mabuk bersama teman-temanku, dan tak cuma itu, aku juga sering main perempuan, intinya hidupku penuh dengan kebebasan. Suatu ketika kebebasanku telah berakhir, aku dan teman-temanku kini digiring ke kantor polisi, saat itu kami lagi pesta minum-minuman dan pergaulan bebas tentunya. Aku hanya bisa menghubungi ibuku, dan itu jalan satu-satunya agar aku bisa terbebas dari sini. Aku yakin ibuku akan marah dan merasa malu tentunya. Maafkan aku ibu. Tak lama setelah itu datanglah ibuku bersama sopir pribadinya. Aku hanya bisa mengucapkan maaf kepada ibuku, dan berharap ia mau mengeluarkanku dari sini. Ternyata kata maaf saja tidak cukup baginya. Ibuku menginginkan aku untuk berubah, tidak lagi seperti ini yang menghambur-hamburkan uang. Dan tak cuma itu. Ibuku menginginkan aku untuk segera menikah dengan seseorang pilihannya. Tak ada pilihan lain selain mengikuti apa kata orangtuaku. Hanya itu yang bisa melepaskanku dari sini. Setelah melakukan pembayaran uang tembusan oleh orangtuaku, akhirnya aku dibebaskan secara bersyarat. Tak apalah yang penting aku bisa bebas. Seminggu setelah aku dibebaskan, akhirnya aku dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Nia. Walau Nia cantik, namun tubuhnya tidaklah seindah wanita yang pernah mantap-mantap denganku. Tak apalah, aku harus mengikuti kemauan ibuku. Setelah satu bulan tinggal bersama orangtuaku, dan akhirnya kami harus pindah ke rumah yang baru. Karena orangtuaku sudah membelikannya untuk hadiah pernikahanku dengan Nia. Di rumah yang baru hanya ada aku dan Nia. Kami merasa kesepian. Untuk itu, kami butuh seorang pembantu dan juga tukang kebun. Agar rumah ini terasa hidup dan tak sepi. Pak Agus sebagai tukang kebun, dan Mbak Sari sebagai pembantu di rumah ini. Setiap kali makan, aku mengajak mereka untuk makan bersama-sama. Jadi terdengar canda gurau di antara kami. Dan aku sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Suatu hari, istriku ingin berkunjung ke rumah orangtuanya. Dan dia ingin mengajak aku untuk ikut bersama. Tapi sayang, saat itu ada pekerjaan yang mesti ku selesaikan hari itu. Aku meminta maaf, karena tidak bisa menemani pulang ke rumah orangtuanya. Nia tersenyum padaku. Dan dia berkata, Lain kali harus temanin aku ya. Aku langsung mencubit pipinya. Dan aku berjanji suatu saat pasti akan menemaninya untuk menemui kedua orangtuanya. Aku meminta Pak Agus untuk mengantar istriku. Lambayan tangannya pun terlihat dari dalam mobil. Aku tak bisa menahan keinginan istriku. Dan aku pun tak ingin mengekangnya. Ku biarkan ia bebas kemanapun ia mau. Selagi itu, hal yang positif dan wajar. Setelah Nia tidak terlihat lagi dari pandanganku. Aku segera masuk ke dalam rumah dan duduk di sopa. Ku panggil Sari untuk membuatkan secangkir kopi hangat untuk menemaniku di pagi ini. Sari pun segera membuatkannya. Dan aku memintanya untuk duduk di sampingku. Sari tersipu malu duduk di sampingku. Dan aku meminta ia untuk mengambilkan remote TV. Ketika tangannya menyerahkan itu kepadaku. Aku tak mengambil remote itu. Aku hanya memegang tangannya. Sedari tadi aku terus menatap matanya yang terus menunduk. Dia seakan-akan tak mampu untuk menatapku. Getaran di tangannya pun mulai terasa oleh tanganku. Aku tahu ia terlalu gugup untuk dekat denganku. Aku coba menenangkannya. Santai aja Sari, tidak apa-apa kok. Kenapa kamu gemetar begitu? Ia hanya tersenyum dan menunduk. Kucoba belai rambutnya perlahan. Dan ia terlihat sedikit reseh terhadapku. Karena banyaknya pengalamanku di waktu sebelum menikah dengan Nia. Akhirnya Sari pun tak berdaya untuk menolak mantap-mantap denganku. Setelah mantap-mantap dengannya. Aku meminta Sari untuk memijat tubuhku. Hingga akhirnya aku tertidur dan tidak tahu apa-apa lagi. Perut ini terasa lapar hingga memaksaku untuk membuka mata. Aku segera memanggil Sari untuk menyiapkan makan siang dengannya. Saat makan aku meminta Sari untuk merahasiakan apa yang sudah kita lakukan. Sari pun meminta jaminan kalau apa yang sudah kulakukan itu aman. Dan tidak membuatnya hamil. Aku pun berusaha meyakinkannya agar ia lebih tenang. Karena istriku besok baru pulang. Malam ini aku meminta Sari untuk menemani ku tidur. Dan malam itu kami kembali melakukan mantap-mantap lagi. Untuk yang kedua kalinya. Pagi-pagi sekali Sari sudah izin keluar kamar. Takut keburu istriku pulang. Aku pun kembali merapikan semua. Dan membuang sisa-sisa tisu yang tadi malam. Agar istriku tidak merasa curiga sedikitpun. Aku segera mandi untuk menyambut kedatangannya. Setengah jam kemudian terdengar suara kelakson dari depan rumah. Yang tak lain adalah istriku. Aku pun menyambut kedatangannya dengan senyuman yang bahagia. Setelah aku mencium keningnya tiba-tiba Nia memanggil Sari. Entah kenapa aku merasa gugup. Dan jantung ini berdebar-debar. Padahal Nia tidak tahu apa-apa yang sudah kami lakukan. Tapi kenapa aku merasa was-was. Seakan-akan yang mengetahui itu semua. Aku berharap ini akan terus menjadi rahasia dalam hidupku. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata.